Yuk kita mulai IG Live malam hari ini tanggal 19 Oktober 2023 Oke deh Ya, IHSG hari ini turun dan ada satu pattern yang kita mesti waspadai Beberapa hari yang lalu saya bahas tentang dia lagi downtrend Berpotensi untuk melanjutkan trend turunnya Dan memang sudah kita antisipasi bahwa bulan Oktober ini Market akan turun, akan terkoreksi dan ini kejadian Hari ini sih sentimennya suku bunga BI 7 Days Reporate BI 7DRRR itu naik sebesar 0,25% Yaitu di angka level 6% Suku bunga deposit facility juga naik jadi 5,25% Dan suku bunga lending facility ini naik jadi 6,75% Nah, keputusan ini tuh sebenarnya berbeda dengan proyeksi pelak pasar Yang memperkirakan bahwa Bank Sentral Indonesia Dan publik Indonesia masih akan menahan suku bunga acuan di level 5,75% Jadi sebenarnya yang bikin turun itu bukan sekedar karena suku bunganya naik Kata kuncinya yang bikin market turun hari ini adalah Apa yang terjadi itu di luar ekspektasi, di luar perkiraan Jadi analis market ini menilai bahwa gak bakalan naik nih Tapi terus naik Nah, tapi kalau seandainya dia naik dan prediksi sebelumnya Ekspektasinya memang udah anticipated naik Itu gak akan bikin market sampai turun gini Contohnya ketika suku bunga deposit itu udah naik berkali-kali Beberapa waktu yang lalu memang sudah diantisipasi bakalan naik nih Eh, naik beneran ternyata IHSGnya gak turun Ya, jadi marketnya gak turun Intinya market itu tidak suka dengan indecision Tidak suka dengan satu ketidakpastian Nah, kalau ini juga menyangkut dengan pemilu nanti Jadi kalau Anda tanya pemilu nanti tuh Sebenarnya gimana sih efeknya ke market Pastinya akan ada kegiatan perekonomian yang lebih aktif gitu ya Nah, terlepas dari siapa yang terpilih Sebenarnya market atau investor saham ini Mereka melihat bahwa yang mereka sukai adalah Yang kebijakannya sesuai dengan kebijakan presiden terdahulu Yaitu presiden Jokowi Kenapa? Karena setelah dilihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden terdahulu itu bagus Tapi kalau misalkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden yang terdahulu Yaitu presiden sebelumnya Itu gak bagus Maka market akan lebih suka presiden baru yang punya kebijakan kontra Dengan presiden tersebut yang terdahulu gitu Nah, dalam hal ini Indonesia sekarang lagi dalam tingkat kepuasan masyarakatnya tuh Lumayan tinggi terhadap presiden Jokowi Sehingga analis dan investor memperkirakan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang mereka pro dengan presiden Jokowi Itu akan memberikan satu kebijakan di masa depan yang masih akan meneruskan wacana-wacana dan juga rencana presiden Jokowi Seperti contohnya IKN dan juga hilirisasi Jadi hilirisasi ini menjadi satu tema yang sangat besar sekali Jadi dengan adanya hilirisasi dan juga dengan adanya IKN ini sebenarnya sangat bagus buat perekonomian Indonesia dan sangat bagus buat Indonesia itu sendiri Nah, dari tiga capres dan cawapres disini saya tidak membahas secara politik Aku kasih disclaimer dulu karena aku netral disini ya Jadi pemilih itu kan langsung umum, bebas, dan rahasia Aku milih siapa ya? Rahasia dong gitu Aku sebenarnya belum kepikir mau milih siapa gitu By the way, disini aku pengen membahas secara netral dari tiga calon nanti Calon presidennya ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, tiga-tiganya Nah, ini yang dinilai oleh investor dan masyarakat yang pro dengan kebijakan Pak Jokowi itu ada Pak Ganjar dengan Pak Prabowo Nah, jadi dua-dua ini sebenarnya siapapun yang terpilih ini bagus buat market Sedangkan Pak Anies dianggap agak-agak kontra Sehingga mungkin akan mengambil kebijakan yang mungkin berbeda dengan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Sehingga market sebenarnya lebih pro ke Pak Ganjar dan Pak Prabowo Sekali lagi saya membahas ini dalam konteks saya ngebahas tentang analisis saham, analisis market, dan analisis ekonomi ya Jadi bukan sebagai konteksnya secara politik gitu Jadi aku nggak terlalu mau bahas lah kalau perpolitikan begitu Oke, nah terus Efeknya gimana nih? Kalau nanti IHSG turun lagi Pastinya beberapa saham di sektor perbankan ini juga akan terkoreksi Sebenarnya kebalik sih IHSG adalah efek dari pergerakan saham-saham di caps Bukan IHSG mempengaruhi pergerakan saham Karena IHSG adalah hasil penghitungan dari saham-saham berkapitalisasi besar So, ini yang ditunggu-tunggu Sebenarnya ini kita juga udah antisipasi Buat kamu yang ngikutin morning briefing, yang ngikutin Instagram live Kita tuh udah berkali-kali ngomong bahwa Big Bangs bakalan turun, bakalan turun, bakalan turun Apapun penyebabnya dan apapun alasannya Salah satunya sebenarnya karena valuasinya sudah cukup mahal, sudah cukup tinggi Dan kemudian hari ini didorong juga dengan kenaikan suku bunga BI Yang di luar perkiraan dari analis dan juga pelaku pasar BCA sendiri ini jangan dibeli dulu Dia masih bisa turun sampai level terdekat 8.700 Bahkan bisa turun lagi sampai ke support yang berikutnya Saya akan turunin supportnya sampai level 8.500 Wah, asik nih kalau sampai dapat BCA diskon Kira-kira diskonnya bisa sampai level berapa? Level 8.500 bisa nih Jadi kalau sampai dapat di situ Teman-teman boleh nih mulai nyicil untuk investasi jangka panjang Nah, kalau di sini kita perhatikan juga ada pattern yang menarik Head and shouldersnya breakdown atau tembus ke bawah Dan kita mau hitung target dari pattern head and shouldersnya di sini Aku akan pasang satu garis panah atau row Sampai ke level 85.50 Jadi sama ya seperti yang aku bilang tadi bisa sampai ke area itu Terus kemudian BBRI yang kita juga udah bahas beberapa hari kemarin Dia tuh udah turun lumayan signifikan Tapi masih bisa turun lagi BBRI bakalan bisa turun Aku mau tarik support yang lebih di bawah lagi sampai ke level 48.90 Jadi jangan trading dulu Kalau kalian nyangkut di Sambik Banks ini Misalkan sempat beli BRI di 57 Gak apa-apa, tenang aja Gak usah takut, gak usah stres Santai aja Santai aja, santai aja Ini sementara aja kok Wah nanti bakalan crash Gak apa-apa, gak apa-apa Crash pun juga bakalan balik kok Ya, jadi ini bukan investasi bodong Cuman selain 4 saham ini Kamu gak boleh ya Sembarang beli dan biarin ketika dia rugi gitu Ketika dia turun Nah, bank mandiri ini yang udah naik 200% lebih Jadi sangat wajar sekali kalau dia turun Aku justru mengantisipasi Untuk BMRI ini Dia turunnya lebih dalam sampai ke level Ntar ya, aku mencari garis-garis dulu Ya, jadi aku mengantisipasi BMRI atau bank mandiri ini bisa turun sampai ke level 5.400 Dan ini sesuatu hal yang sangat normal sekali Dan kita tunggu-tunggu Waduh, kok nunggu saham jatuh sih Jatuh bener sih Enggak dong Kan namanya juga Mau dapat barang bagus di harga yang terdiskon Di valuasi yang terdiskon Itu pun kalau dia jatuh sampai ke level 5.34 Ini tuh belum diskon loh Belum sampai yang diskon gimana Oke, sekarang kita akan lihat BBNI Atau Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia ini Ini dia bisa turun atau terkoreksi Sampai ke level 4.600 4.600an Asoy ya Ini bisa dapet diskon Maka dari itu kemarin pas dia naik-naik-naik Kita tuh justru malah nge-rem Di M-Trade tuh gak kasih tau Jangan masuk dulu Apalagi M-Fest Yang namanya investor Belinya tuh pas jatuh Bukan belinya pas naik Nah, contoh lagi nih Saham yang lagi jatuh Apalagi nih Sekarang kita akan lihat sektor property Sektor property ini Seperti contohnya BSDE BSDE ini kalau buat trading Nah, ini gak jadi masuk nih Kayak gini nih ya Karena apa? Karena dia berpotensi untuk membentuk lower low Kalau candle-nya seperti ini Dia bisa breakdown Tapi dari kacamata investor Justru malah kita udah mulai ancang-ancang Untuk tunggu dia Masuk tunggu dia Ya, untuk kita bisa Dapat barang yang murah gitu Udah lama gak dengar kata asoy Kata Pak Teddy Kelihatan banget ya Jadul Oke CTRA juga ini satu perusahaan Yang fundamentalnya cukup bagus Dia bisa terkoreksi sampai level Kemungkinan 930-an And that's good That's okay Still okay SMRA juga sama Secara fundamental masih okay Hari ini tertekan Karena suku hubungan naik Dia bisa turun SMRA kemungkinan sampai level 500 Dan M-Trade hari ini Ada cao dulu nih SMRA-nya ada kena cut loss Untuk jangka pendek Tapi kalau misalkan Kamu gak jualan Ini seandainya Kamu belinya untuk investasi Jangka panjang Masih oke kok Masih bagus Secara valuasi Ya, jadi kalau untuk Investing turun Berapa belas persen Itu masih bagus Masih oke Selama fundamental perusahaan Juga masih bagus Nah, satu lagi yang saya Pengen bahas Dari sektor property Sektor property ini Ini ada pakuan jati Yang hari ini tuh Turunnya gak berarti Turunnya gak signifikan Cuma 1,43% Tapi disini justru Kita malah menunggu Dan ini udah Anticipated banget Di bulan Oktober ini Bahwa market akan jatuh Market akan jatuh Kita udah bahas Berkali-kali Wait and see Wait and see terus Pakuan jati Kita nungguin Sampai level 400-an Buat untuk investasi Jangka panjangnya Menarik banget Dan untuk tradingnya juga Kita watch ya Tapi kalau trading Harus nunggu pantulan dulu Nah, ini Valuasnya juga cakep nih Udah terdiskon nih Jadi kalau marketnya turun Kita justru Temanya adalah Menanti beli Untuk investasi Dan hari Sabtu nanti Kebetulan Kita ada program Untuk edukasi investasi Di MFSTART Dengan kode 19OKT MFSTART MFSTART URL-nya MFSTART Ini adalah Seminar MFSTART Yang pernah diadakan sebelumnya Dan ini merupakan Seminar investasi saham Untuk pemula Jadi kalau kondisinya market Kayak gini Aku harus gimana nih Bagaimana memanfaatkannya Memanfaatkan momen seperti ini Langsung aja pake kode 19OKT Ada di Komen yang aku pin disini Oke, terus aku mau bahas Untuk saham yang lainnya Yang juga Masih terdampak Oleh pergerakan Hari ini Jadi kalau dalam jangka pendek Trading, trading, trading Kena cut loss, cut loss Tenang aja Dan teman-teman yang ada di MFSTART Kita kasih tau Meskipun masih tetap ada trading Sebenernya kita udah nge-rem Secara position sizingnya Kalau kamu member MFSTART Kamu jangan cuman ngikutin Stock pick doang Tapi terpenting Penting Penting Buanget kamu harus ngikutin Morning briefingnya Morning briefing bedanya Apa dengan IG live malam aku Kan udah ikut IG live ngapain Ikut morning briefing Morning briefing itu Lebih ada watch listnya Morning briefing itu Lebih ngebahas teknikal Secara detail Dan fundamental Dan Q&A-nya Lebih diperhatikan Pastinya Gitu Jadi Jangan cuman Ngeliat Stock pick doang Nah Perhatikan ini BNGA Atau bank CIMB Niaga Beberapa hari yang lalu Sempat masuk watch list Karena sidebasenya Cukup bagus disini Tapi kemudian setelah Keluar satu candle kemarin Kita jadi lampu kuning Dan hari ini kita exit Dengan cut loss tadi Jadi kalau ada rugi pun Saya ngomong apa adanya Tapi rugi untuk Trading jangka pendek Sedangkan kita justru Melihat peluang Untuk investasinya Ini menarik sekali Jika dia lanjut turun Maka BNGA Bisa turun sampai ke level Aku kasih super 11585 Bahkan bisa turun Sampai level 1500 Kalau BNGA Turun sampai 1500 Jangan takut ya Jangan takut ya Ini perusahaan cakep banget Jadi kamu bisa buat Investasi juga Nah perusahaan lain Perbankan lain Yang juga cakep nih Yang juga cakep banget nih Yang hari ini Turunnya cuman dikit doang Nah ini juga Masih bisa turun Masih bisa terkoreksi Kita tungguin aja Untuk NISP Di 1075 Sekali lagi Ini bukan level beli Yang pasti Yang namanya Kalau misalkan 075 Ketemus breakdown di bawah Justru kita menunggu Pantulan dulu Jadi mesti harus ada Confirmation secara real time Kalau untuk invest Petunjuknya ada di MFest Sedangkan kalau untuk trading Petunjuknya ada di MTrade Kalau MFest Itu sebenarnya Lebih ke akademi edukasi Untuk investasi jangka panjang Jadi bukan untuk Rekomendasi trading gitu Oke Aku akan lanjutkan lagi Jadi Lone growth ini Ini naik 8,96% Nilai pinjaman di Indonesia Ini naik 8,96% Pada bulan Oktober 2023 Ini dibandingkan dengan Bulan yang sama tahun sebelumnya Artinya apa? Artinya ini sebenarnya Merupakan satu indikator positif Pertumbuhan ekonomi Dan ini menunjukkan bahwa Lebih banyak individu Maupun perusahaan Yang mengambil pinjaman Untuk investasi, ekspansi Atau pembiayaan Kegiatan ekonomi lainnya Pertumbuhan ekonomi yang kuat Ini seringkali berhubungan Dengan aktivitas pinjaman Yang juga meningkat Nah sehingga teman-teman Kalau kita perhatikan Perbankan itu Kedepan masih bagus Kondisi saat ini Ini jadi satu kesempatan Untuk kita bisa nyerok di bawah Kenapa? Karena saham perbankan Yang bagus-bagus Enggak usah ngomong Big banks For big banks Saham perbankan yang lainnya Kayak BNGA NISB itu juga Udah naiknya Sangat signifikan sekali Jadi ada Koreksi Akan lebih oke Nah Masih nih Dari sektor Consumer Good Kita mau intip-intip Saham-saham Yang berpotensi Jelang pemilu nanti Ya pada masa kampanye Ini bakalan gimana sih? Masih view-nya Untuk consumer staples Ada unilever Yang gak naik-naik nih Sideways terus Tapi udah mulai ada Tanda-tanda akumulasi Dan sampai hari ini Belum ada tanda-tanda Balik badan Atau dibuang Sama investor besar Kesimpulannya apa? Investor besar Buang saham-saham Perbankan Dan juga saham Properti Yang dianggap sensitif Dengan suku bunga Tapi saham-saham Sektor consumer goods Ini justru mereka Malah masih tahan Mereka masih tahan Mereka Ngeliat ini Ngeliat ini Turun dikit Turun dikit Mereka masih tahan Dengan adanya Kondisi suku bunga Dinaikan Sebenarnya Secara logika Itu akan membuat Daya beli masyarakat Jadi turun Tapi kenyataannya Mereka gak jual ini Sehingga saya melihat View Untuk jangka menengah Beberapa bulan ke depan Ini sektor consumer goods Masih akan oke Terutama consumer step less Yang udah terdiskon banyak Seperti contohnya Unilever Nah saya tidak memilih ini Untuk strong recommendation Untuk investasi jangka panjang Karena aku sendiri Agak-agak Gimana ya Ngeliat growthnya Unilever ini Dia terlalu Perusahaan yang terlalu besar Growthnya itu Gak akan terlalu signifikan Sehingga aku melihat Peluang untuk Unilever Atau perusahaan-perusahaan Consumer goods Yang secara valuasi Udah lebih mahal Dibandingkan sektor yang lain Tapi secara historical Memang masih murah Dibandingkan historical Dirinya sendiri Ini aku melihat Unilever potensi upside-nya Beberapa bulan ke depan Ini bisa sampai ke level 5.000 Baru ke situ dulu View-nya aku Gak ngomong sampai Yang jauh-jauh dulu Nah jadi buat kalian Para nyangkuters Ada harapan Buat Unilever-nya Bisa naik di sini Jadi ke 5.000 Sampai 5.500an Atau 5.400 Yuk kita lihat Saham yang lainnya Seperti Sido Muncul Sido Muncul ini juga Termasuk satu saham Consumer goods Yang udah diskonnya Itu lumayan banget Dan ini termasuk Perusahaan yang cukup bagus Kemarin Ada kenaikan Harga gula Dan ada beberapa Tekanan Di sektor ini Membuat dia jadi Sangat diskon sekali Kalau aku Jadi investor gede Aku juga akan tertarik Dengan emiten ini Untuk beberapa bulan Kedepan Dan melihat timingnya Di sini sebenarnya Udah sangat diskon sekali Baik secara teknikal Maupun secara fundamental Also dia juga Rajin bagi dividend Maka dari itu Gengs Kalian jangan cuman Trading aja Tapi juga kalian Mesti investing Hari ini tadi Aku Agak-agak Maksain anakku Untuk nonton video aku Video Tentang investasi Video investor Recording aku Ngajar investor Besok hari Sabtu Dulu-dulu Udah pernah ada Jadi aku pernah Sebenarnya itu Aku kasih lihat Anakku Terus Bisa aku minta dia Bikin summary Dia bilang Salah satunya adalah Banyak orang Tidak melihat peluang Investasi jangka panjang Bahwa investasi jangka panjang Itu cuannya juga gede Karena fokusnya cuman trading doang Aku trading Tapi sejak aku mengalami cuan Banyak dari investasi jangka panjang Maka aku gak anti Dengan yang namanya Investasi jangka panjang Nah jadi kita mesti Open minded Jangan di label trader Atau di label investor Kalau udah investing Gak mau trading deh Katanya duit receh Kalau udah trading Gak mau investing deh Katanya investing Nanti kena floating loss Jangan kayak gitu Semua ada waktunya Semua ada timingnya Yang ngantuk Valen Pak Bukan Gabi Yang ngetik Valen itu tadi Pak Budi Oke Ya jadi Anak saya yang gede Yang nulis tadi Oke terus Kemudian kita akan Review juga Untuk saham Dari sektor consumer goods Yang lainnya Indofood ini Dia udah sempat naik Lumayan signifikan Dan sideways Aku melihat Indofood ini Agak-agak lambat Naiknya juga Karena dia Merupakan perusahaan Konglomerasi Di dalamnya Ada beberapa Anak usaha Di sektor komoditas Yang pastinya Dia juga akan terpengaruh Oleh harga komoditas Sepertinya Seperti contoh Harga komoditas Gandum Dan juga CPO Jadi ini agak slow Kalau kamu mau Lebih cepat Gerakannya lebih Jelas Itu sebenarnya ICBP Cepat dalam arti Kalau jatuh cepat Kalau naik juga cepat Perhatikan disini ICBP kalau mau jatuh Jatuh aja cepat gitu Sedangkan 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 Indofood Dia jatuhnya juga Lebih pelan-pelan Lebih ke sideways Sideways gitu Nah bedanya disitu Jadi kalau ICBP Aku lihat Dia pergerakannya Memang Lebih Drastis ya Jadi naik juga Lebih cepat Turun juga Lebih cepat Kesimpulannya ICBP ini Meskipun saat ini Masih turun Kita gak mau Nangkep pisau jatuh Tapi kita tetap Akan watch Dia Beberapa saham Dari sektor Consumer Good Masih akan menjadi Topik panas Topik yang Rame Jelang Pemilu nanti Tapi tetap saja Teknisnya Untuk masuk ya Harus memperhatikan Chart Atau Analisis teknikal Yuk kita move Ke sektor yang lainnya Yuk aku lagi mau Bahas sektor Komoditas nih ya Bicara tentang Hilirisasi Bicara tentang Nickel Aku mau bahas Sektor Metals Salah satunya Adalah Harum Harum Energy Ya bisa dilihat disini Saham Harum Energy Harum Energy Hari ini ada Breakout Dan dia masih Berpotensi Sideways Aku ngomong dulu ya Bahwa market Masih beresiko Jadi buat kalian Yang ikut di Untrade Kita tetap Merekomendasi Trading Tapi kita Kencengin banget Di money management Kalau morning briefing Kita akan bawel Dan cerewet banget Size nya jangan Gede-gede ya Size nya kurangin ya Jadi kalau biasa Beli 20% Kamu belinya 10% aja Biasa beli 10% Sekarang 5% aja Karena market Banyak sideways nya Dan cenderung akan Bisa kena cut loss Tapi kalau kita Nggak rekom Salah juga Nanti potensi naik Ternyata naik Ketinggalan kereta Kena omel juga Jadi kita tetap Rekomendasi Kalau ada Saham breakout Seperti ini Dan volumenya juga Cukup bagus Dibandingkan dengan Volume 2 hari sebelumnya Cuman saya Mau kasih tau Di M-Trade Kita kencengin secara Porsi beli tradingnya Maka dari itu Kalau join M-Trade Bukan cuma soal Rekomendasi saham Tapi justru edukasi Tentang manajemen resiko Nah Harum Atau Harum Energy TBK ini Dia berpotensi Dalam jangka pendek Menguji Resisten 1850-1895 Dan Dia secara fundamental Dia akan Mengembangkan Proyek nikel Di Weda Jadi ekspansi Jadi ekspansi yang dilakukan Harum ini cukup bagus Karena teknologi High pressure Acid leachingnya Merupakan pengolahan Dan pemurnian Nickel Limonate Nantinya Dalam proses Jangan panjang Bisa menjadi Bagian dari EV Battery Electric Vehicle Ya gak usah Dipikir-pikir dulu Electric Vehicle Storynya udah dari Tahun 2021 Dulu dipompom Sama Abang saya Elon Musk Sampai Dogecoin naik Dan macem-macem Saham-saham Metals naik Tapi sekali semuanya Back to technical NDGR bilang All in Gak apa-apa Soalnya cuma 2 juta 2 juta bagi banyak Orang kecil Tapi buat beberapa Orang 2 juta Itu besar Jadi kita gak bisa Ngomong Cuma segini Atau cuman segitu Sebenarnya tergantung Dari diri sendiri Besar atau kecilnya Dari diri sendiri IHSG beris Kata Ellen May Ya Udah aku kasih tau Dari beberapa Waktu kemarin Bahwa di bulan Oktober IHSG berpotensi turun Gak akan ngomelin Miss Asal dikasih ruang Buat ngerumpi Ya loh Kalian tuh Join morning briefing Isinya mau ngerumpi Lucu juga sih Aku juga suka ngerumpi Tapi Bisa diomelin juga Sama yang member baru Bukan ngomel sih Kasian mereka Sebenarnya bukan ngomel Mereka They have No clue Gaspol Takut lupa Kemanasan Rasanya gak dingin Makanya ngebut Iya nih Panasan Mayora Mayora Ini ada yang nanya Andri PW Nanya Mayora M.Yor M.Yor Yuk kita lihat ya Tadi kan ngomongin Sektor consumer goods Nah ini Mayora Gimana kabarnya Mayora ini 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 Aku akan Gambar satu garis Beberapa hari yang lalu tuh Kita gambar garis ini Dan dia breakout Tapi Jangan lupa Ini baru satu bagian kecil Dan sebenarnya Dia masih sideways Kalau kamu ikut Ikut M.Trade tuh Kita ada kasih tau Di morning briefing bahwa ini masih di stage 1 Jadi masih di sideways nya So manage your expectation ya Oke Sido muncul Segmen makanan Mencetak Minuman Mencetak pertumbuhan Aku mau bahas S.A.D. S.A. Ini out of topic Dari yang tadi S.A. Ya hari ini Turun Volumenya kecil Dia pendapatannya Secara tahunan Turun 58% Sedangkan laba bersihnya Secara tahunan Turun 90,60 26% Kenapa? Karena penjualan Amonia S.A. Sebagai bisnis utama Ini turun Karena menurunnya Harga komoditas global Yang dimulai di awal 2023 Karena permintaannya Juga lemah Selain itu Pendapatan S.A. Yang lebih rendah Juga didorong oleh Penghentian Sementara pabrik Amonia Untuk pemeliharaan terjadwal Yang dilakukan pada First quarter 2023 Kesimpulannya Secara fundamental Dan teknikal With NC dulu Terus nanyain Rekomendasi sahamnya Apa buat trading Besok yang naik Apa? Waduh Ada sih Beberapa watchlist Di M-Trad Tapi sekali lagi Kita akan Kecengin secara Money Management Secara manajemen Risiko Aku mau kasih garis besar Market ini Gimana pada Bingung Aduh intinya Gimana sih market ini Bingung saya Naik Enggak Turun Enggak Giliran Enggak Beli Malah naik Giliran Beli Malah turun Aku kasih summary Ini udah bulan Oktober Bulan Oktober Tidak selalu menjadi Bulan bottom Tapi saya melihat Bahwa di tahun 2023 Ini bulan Oktober Akan menjadi Bulan bottom Dimana bulan Oktober Saham-saham Akan turun Melihat Saham-saham Udah naik banyak Dari tahun 2020 Kemarin Bahkan sampai Ratusan persen Gak sadar kan Buat yang bilang Saham turun Saham turun sebenarnya Banyak yang udah naik Sampai ratusan persen Wajar sekali Jika bulan Oktober Ini turun Dan kebetulan Disini juga ada Kenaikan suku bunga Dari BI Nah sedangkan Yang diantisipasi Sebenarnya adalah Kenaikan suku bunga Dari The Fed Ya Nah turun Terus Efeknya gimana nih Nanti kira-kira Akhir tahun November Desember Bakalan masih turun Gak nih Kalau aku perhatikan Oktober Turunnya makin jatuh Makin cepat Jatuhnya Makin Makin ancur Aku pake bahasa ini Gak apa-apa ya Intinya makin jatuhnya Makin cepat Makin bagus Kenapa Karena nanti Pantulannya juga Akan bagus Dan perkiraan Di November Desember Ini bisa menguat Kalau bukan November Desember Paling telat itu Januari Kenapa Karena The Fed Rencananya Mereka akan Menaikan suku bunga Paling tinggi Itu di akhir Tahun ini Jadi kapan The Fed Terakhir menaikan suku bunga Itu adalah Bottom market Sebenarnya Dan akan menjadi puncak Bagi tingkat Imbal hasil Obligasi Amerika 10 tahunan Jadi kalau Imbal hasil Obligasi Amerika Itu naik Saham turun Ini 10 years Bond yieldnya Itu naik lagi Dan udah hampir Mencapai puncak resistennya Jadi kesimpulannya Tenang aja Tenang aja Kenapa? Karena marketnya Turunnya Bottomnya Akan terjadi Di bulan Oktober ini November Desember Kalau misalkan Telat naik Januari Februari Dia bisa naik Tapi kemungkinan besar November Desember Bisa naik Jika Dengan catatan The Fed ini Gak aneh-aneh lagi Dia gak naikin Suku bunga lagi Plan ini Bisa berubah Skenario ini Bisa berubah Jika The Fed Tiba-tiba keluarin Omongan Eh kita gak jadi Kelar naik Suku bunganya Tahun ini loh Tahun depan Masih bisa naik Suku bunga Amsyong dah Itu bisa turun lagi Maka dari itu Yang sangat penting Adalah Kita perhatikan Beli saham tuh Memang yang ada Fundamentalnya Dan likuiditasnya bagus Tidak semua saham Fundamental bagus Itu bisa naik Berikutnya Kamu lihat Teknikal Dan likuiditas Likuiditas penting banget Oke Poin pertama tadi Suku bunga The Fed Dan suku bunga Indonesia Poin kedua Adalah Pemilu 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 ini adalah Sentimen positif Buat Indonesia Jangan takut Aduh Jangan-jangan Yang terpilih Tidak sesuai Dengan ekspektasi Mayoritas Nanti kalau sampai rusuh Gimana Tenang aja Tidak usah berpikir Seperti itu Kenapa Karena ya Beberapa kali terjadi Pemilu Semuanya baik-baik saja Dan justru Malah market itu Terdorong naik Karena ekonomi bergerak Lebih positif Daya beli masyarakat Naik Dan sudah Saya sebutkan berkali-kali Sektor yang bakalan Menguat Jelang pemilu Yang pertama Consumer goods Kemudian sektor yang lain Yang akan terdorong Yaitu sektor Telekomunikasi Dan perbankan Nah jadi kita watch aja Sekarang kesempatannya Kalau dia jatuh-jatuh Saat ini di Oktober Bagus Kita watch aja Untuk bulan November Desember nanti Pesan saya adalah Teman-teman semuanya Kalau berinvestasi saham itu Gak usah Panik Ngeliatin Harian doang Kalau kamu ngeliatin Harian doang Kamu bakalan stres Kayak aduh Gimana sih Ini turun Ini naik Itu turun Yang perlu Kamu perhatikan Sebenarnya Melihat siklus Dalam jangka menengah Kalau jangka panjang Terlalu panjang Maka kamu lihat Dalam jangka menengah Jangka menengah itu Caranya gimana Melihat siklus Dalam beberapa bulan Terakhir ini Kalau kamu bingung Dengan apa yang Aku omongin Ya memang IG live aku ini Dan di Youtube Saham hari ini Ini di Youtube Namanya program Saham hari ini ya Itu memang Buat ngebahas tentang Hari ini saham Gimana Sedangkan ilmunya Kamu bisa pelajarin Di program-program Edukasi aku Dimana Hari Sabtu ini Tanggal 21 Oktober Jam 10 Pagi Itu ada MFestart Kamu bisa daftar Di MFest.id Garis Miring Start Dengan kode promo 19 OKT Jadi Sejak Januari 2023 Kita mengembangkan Satu program Yang disebut Dengan MFest Program edukasi Akademi Untuk investasi Saham Ternyata Semuanya puas Tingkat kepuasannya Sangat tinggi Sekali Ada trader Nggak liatin Harian Jol Liatin Buktinya Aku juga Ngeliatin Harian Trader Harus Liatin Harian Tapi Maksud saya Sebagai trader Meskipun Kamu ngeliatin Secara harian Fokus Kamu Untuk Menilai Kinerja Atau Hasil Itu Bukan Harian Nah Kayak Orang dagang Orang dagang Ada Waktunya Rame Ada Waktunya Sepi Jangan Jadi Kayak Orang dagang Yang Ketika Tokonya Sepi Stress Depresi Ketika Rame Senang Kita harus Ngeliat Pertumbuhan Hasil Dagangan Kita Itu Dalam Rentang Waktu Beberapa Bulan Dan Sampai Satu Tahun Wisdom Di situ Semoga Bisa Bermanfaat Apa yang Aku Bagikan Di sini Dan Selengkapnya Kalian Pelajarin Di Youtube Aku Follow Subscribe Youtube Ellen May Banyak Sekali Materi-materi Edukasi Yang Aku Akan Share Di Situ Secara Berkala Semoga Bermanfaat Salam Profit Bedanya Youtube Dengan IG Live Apa IG Live Ngebahas Saham Hari Ini Youtube Ngebahas Tentang Tips Tips Edukasinya Makasih Dadah Good night Jangan lupa Untuk acara Sabtu Nanti MFSTART 21 Oktober Dengan Kode 19 OKT Ke MFSTART ID Thank you Terima